Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Selamat pagi, selamat beraktivitas ya Seperti biasa ini aku tap videonya aja langsung ya Kalau misalnya memang pagi itu agak ribet Terus kemudian nih seperti biasa sebelum sholat subuh Pasti aku udah bangun dulu, aku mandi dulu Terus kemudian sholat, lanjut untuk ngaji sebentar Dan ini aku siapin masakan Tadi aku cuma angetin masakan aja yang aku masak sore Kita jadi untuk dimakan paginya Dan Alhamdulillah suaminya aku udah sarapan Terus kemudian langsung untuk berangkat kerja Ntar mama belajar dulu yaudah Mama dorong-dorong disitu muter-muter sini Setiap pagi selalu ada aja drama nih Gifran Kalau misalnya papahnya mau berangkat kerja Dia tuh ke TBT biasa di rumah Kalau misalnya dia gak main keluar Terus kemudian dia cuma di rumah aja Main sama mainannya Atau misalnya nonton TV Kadang juga suka bosan Terus udah pengen banget yang namanya piknik Dari kemarin tuh pengen piknik terus Gak tau pengen piknik kemana Tapi dia tuh pengen jalan-jalan aja gitu ya Dan aku memang gak bisa bawa kendaraan kan ya Jadi agak repot Dan kalau misalnya kemana-mana Pasti aku nunggu suami Atau misalnya aku minta jemput nih Sama kakakku untuk sekedar jalan-jalan Atau misalnya main ke rumahnya Agak ribet banget ya Memang sebagai seorang ibu Harusnya bisa juga gitu ya Untuk bawa kendaraan sendiri Apalagi kalau misalnya Sama anak-anak Kalau misalnya suami kerja kan Kita di rumah cuma Di rumah aja gitu ya Dan kadang ada rasa juga sih Pengen keluar kesana kesini gitu ya Cuma mau gimana Karena memang aku sama sekali Gak bisa bawa kendaraan Yaudah siang harinya Tadi aku sempat udah masak juga sih Buat anak-anak paginya Terus siang hari ini Gak begitu siang sih Pokoknya masih sekitar pukul 10 pagi Aku minta jemput sama kakakku Untuk jalan-jalan yuk gitu Terus kemudian juga Dia sekalian minta antar kita Untuk cari kacamata Ini kakakku juga dari tadi Memang sudah sampai Terus tadi aku siap-siapin juga Untuk makanan yang bakalan dibawa Untuk makan siang Karena tadi kan aku juga masak Sayang banget Kalau misalnya nanti gak kemakan gitu ya Pokoknya kayak gitu Kalau misalnya aku pengen ke rumah dia Atau misalnya sekedar jalan-jalan Aku pasti minta jemput gitu ya Ke rumah Atau enggak Aku bisa presentaksi online Atau misalnya ojek online Pokoknya memang di bawah santai aja sih Aku juga gak begitu terlalu musingin banget Aku gak bisa buka kendaraan apa-apa Tapi mudah-mudahan Aku bisa belajar nanti Ya seenggaknya aku bisa bawa motor Mungkin nanti untuk Antar jemput anak sekolah Meskipun juga banyak sih sebenernya Kayak misalnya Antar jemput sekolah kan ada tuh ya Cuman ya itu dia Kayaknya rasanya pengen belajar Aja untuk bisa bawa kendaraan sendiri Mudah-mudahan Di lain waktu aku bisa belajar Nanti anak aku udah mulai sekolah Takutnya repot banget gitu ya Ada acara kesana kesini Semoga saja bisa Doakan ya teman-teman semoga aku bisa belajar Bawa kendaraan sendiri Supaya gak ngerepotin orang terus Dan ini aku udah siap-siap Aku udah bauin semua perlengkapan Yang bakalan aku bawa nanti ke rumah kakakku Tapi sebelumnya Seperti aku bilang tadi Kalau misalnya aku bakalan antar kakakku Untuk cari kacamata Kacamatanya udah rusak Jadi kita bakalan cari Insya Allah mudah-mudahan dapet nih hari ini Kalau misalnya gak cepet-cepet nih Dibeli kacamatanya Takutnya kan nanti Kalau misalnya di jalan Kenapa-napa gitu ya Setiap hari Jemput anak sekolah Terus kemudian Ini juga saat berkendara nih Kita kakak aku Sama sekali gak pakai kacamata aku Khawatir juga sih Cuman Alhamdulillahnya Pelan-pelan aja Akhirnya kita sampai juga di optik Saat sampai disini Juga langsung dicek matanya Ternyata minusnya nambah Lumayan kaget juga sih sebenernya Tapi ya memang Sudah 3 tahun Kakak aku belum ganti kacamata Baru periksa lagi juga Ya malum saja Kalau misalnya Minusnya juga nambah Disini untuk variasi framenya itu Banyak banget ya Banyak pilihannya juga Dari berbagai match merek Terus kemudian juga dengan Harga yang pasti berbeda-beda Mulai dari harga 200 ribuan Sampai 2 jutaan Kalau gak salah Pokoknya lumayan banget sih ya Intinya ada harga Ada kualitas juga Kalau waktu itu Aku juga sempat kesini Bareng sama suami aku Karena memang suami aku Juga dapat pilihan framenya Tuh disini gitu ya Dan aku yang pilihin Dia cocok Yaudah ya rebeli Kurang lebih sampai 1,8 juta Kalau gak salah ya Aku sih ingatnya sih itu Lumayan banget sih Untuk harga segitu menurut aku Tapi bagi aku Kalau misalnya dipakai Memang sehari-hari Apalagi suamiku kerja gitu ya Setiap hari dipakai gitu ya Butuh banget Terus juga Minusnya udah lumayan banget gitu ya Kenapa gak Pilih yang nyaman Tapi kalau misalnya Kakaku Tadi juga udah sempat sih Dapet pilihan framenya tuh Yang lumayan gitu ya Dengan harga 1,3 atau 1,6 Aku lupa Tapi menurut aku Aku bilang sama dia Coba cari yang lain deh Kalau misalnya harga segitu Kamu kan gak dipakai setiap hari gitu ya Paling cuma untuk jemput anak sekolah Atau misalnya cuma sekedar baca Atau misalnya nulis gitu ya Kalau misalkan suami aku kan beda Terus mungkin Aku juga gak tau sih Sebenernya harga kacamata tuh berapa ya Tapi kalau misalnya menurut aku Sebagai seorang ibu-ibu rumah tangga gitu ya Untuk harga 1,8 Atau misalnya 1,6 Menurut aku Masih lumayan mahal banget sih Tapi kalau misalnya Kalau misalnya ya Kayak suami aku Dipakai kerja setiap hari sih Gak apa-apa gitu Kalau misalnya Kakaku yang cuma Antar jemput aja Dipakainya Ya menurut aku Yang dibawah itu aja deh Yaudah Kita cari ke tempat yang lain Dan disini Alhamdulillah Kita dapet kacamata Sesuai dengan harga yang lumayan banget lah 500 ribu Kita udah dapet frame Sama lensanya juga Lumayan banget Cepet juga Hari ini juga jadi Makanya kita lagi nunggu nih Sambil nunggu Tadi aku sempet jalan ke depan Untuk jajan bareng sama Gifran Gifran udah lumayan bete Terus kemudian juga udah lumayan lapar banget Makanya tadi aku beli gorengan aja Yang praktis aja aku beli Tadi ada di depan Terus kemudian yaudah Ngemil tadi disitu Sambil nunggu kacamatanya jadi Pokoknya bener-bener hari ini Jadwalnya adalah Nemenin kakakku Cari kacamata Lumayan banget sebenernya tadi ya Sampai siang Bener-bener panas banget Super panas banget Tadi kita tuh jalan-jalan Keliling-keliling kayak gitu Lumayan banget sih ya Healing sebentar di luar Panas-panasan bareng sama anak-anak Tapi seru juga Setelah kacamatanya jadi Terus langsung pulang Dan aku gak langsung pulang ke rumah Tapi aku main dulu kan ya Seperti yang aku bilang Aku main ke rumah kakakku Tapi disana aku gak take video Karena bener-bener cuma main aja Terus saat sore harinya Suami aku pulang kerja Yaudah sekalian aja jemput aku Di rumah kakakku Kita pulang Memang seperti itu Kalau misalnya aku lagi main kemana-mana Pasti kalau misalnya aku Mau pulang ke rumah Ya nunggu suami aku pulang kerja dulu Karena dia pasti jemput kita Kalau misalnya aku naik ojek online Misalnya itu bakalan ribet lagi Dan aku kayaknya malas banget Kalau misalnya untuk ajak anak-anak Kayak misalnya pakai taksi online Atau misalnya ojek online Jadi seperti itu Kegiatan aku bareng sama anak-anak Pokoknya memang random aja sih ya Temen-temen Kalau misalnya video-video aku Saat ini gitu Karena memang aku tuh fokusnya sama anak-anak Setiap hari udah pasti bersih-bersih Dan juga beres-beres Karena memang setiap hari itu Rumah pasti berantakan Dan harus selalu dibersihkan Dan sesekali waktu Kalau misalnya memang ada waktu Terus kemudian juga lagi Bete di rumah Yaudah aku Langsung aja ke rumah kakakku Untuk main di sana Pokoknya kayak gitu sih temen-temen Jadi bener-bener dibawa Santai sekali Mumpung anak juga belum sekolah gitu ya Jadi masih bebas Untuk pergi kesana-kesini Kalau misalnya nanti Anak-anak sudah mulai sekolah Memang agak repot lagi ya Ngurusin anak Ngurusin semuanya Seragamnya Sarapannya Dan lain sebagainya Dan ini besok harinya Karena memang ada jodol posyandu Sekali nimbang Terus kemudian ada Pemberian obat cacing Alhamdulillah Gifran tadi saat minum obat cacing Langsung di lokasi Sempat dia tuh agak ragu gitu Untuk minumnya Karena dia kerasa udah pait nih Tapi Lama-kelamaan Akhirnya keminum Meskipun ada drama juga Nangis Tapi Alhamdulillah ya Udah tenang Udah keminum nih obat cacingnya Dan seperti biasa Sebelum pulang ke rumah Karena memang tadi juga sempat nangis Karena drama Minum obat cacing Yaudah aku ajak untuk jajan ke warung Aku pun ikut jajan Makanya lumayan banget nih Jajannya nih dibawa pulang Dan ini siang hari Aku gak tau kenapa Tiba-tiba aku kepikiran aja Untuk beli isian beanbag Aku beli styrofoam Butiran styrofoam gitu Yang aku beli di Shopee Ini langsung instan gitu 2 jam langsung sampai Kepikiran banget Karena memang beanbag itu Udah mulai kempes Jadi yaudah deh Aku beli isiannya aja Dan ini untuk sore harinya Aku langsung masak Karena memang buru-buru banget Aku pengen langsung Siapin semua masakan aku Jadi tag videonya juga Cuma seperti ini ya teman-teman Aku bangsak bayam Kemudian juga orek tempe Sama aku goreng telur Sama makanannya Anasia Seperti biasa Yaudah kayak gini aja Dan kalau misalnya Untuk makan siang tadi Karena memang dapat Nasi kuning dari posyandu Jadi lumayan aman banget Untuk makan siangnya Dan segitu aja teman-teman Untuk kegiatanku kali ini Terima kasih banyak ya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati